Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya, Kak Fahmi, Tentor Kimia Kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tripod UTBK tahun 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Udah nyoba dikerjain belum nih? Gratis loh. Dan seperti apa soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nah gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah ini adalah soal pada materi sifat kolligatif larutan. Lebih tepatnya pada penurunan titik beku. Kita harus cari yang paling tinggi itu yang mana. Dalam sifat kolligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis larutannya tapi bergantung pada jumlah molezat terlarutnya. Ini dibuktikan dengan adanya satuan konsentrasi. Untuk titik beku biasanya digunakan adalah molalitas atau M kecil. Ketika molalitasnya semakin tinggi, maka titik beku atau TF dia akan semakin kecil atau semakin dingin atau semakin rendah. Yang dicari disini adalah titik beku ya. Titik beku atau TF yang paling tinggi. Artinya kebalikannya dong. Kebalikan dari M atau molalitasnya. Jadi cari molalitas atau satuan konsentrasi yang rendah. Selain itu, selain kita harus cari konsentrasi yang rendah, ada pada sifat kolligatif yang namanya larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Kita harus cari yang mana nih. Untuk titik beku, larutan elektrolit itu memiliki lebih rendah. Memiliki titik beku lebih rendah. Atau lebih kecil daripada non-elektrolit. Kenapa lebih rendah? Karena dia mempengaruhi konsentrasinya. Atau ada ditambahkan dalam rumusnya adalah faktor Vanhoef. Karena dia bisa terpecah menjadi ion positif dan juga ion negatif. Menjadi beberapa partikel gitu ya. Sehingga titik bekunya semakin rendah. Atau meskipun konsentrasinya sama, larutan elektrolit ini titik bekunya lebih rendah. Karena dia punya, bisa memecah beberapa partikel gitu. Jadi selain kita cari konsentrasi yang rendah, kita cari juga di mana dia merupakan non-elektrolit. yang non-elektrolit dulu nih. Itu ada di opsion yang A dan C. Untuk opsion B, elektrolit. D, E juga elektrolit. Di antara opsion A dan C, yang konsentrasinya paling rendah adalah C ya, 0,4 M. Jadi bisa kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah C. C O N H 2 2 kali 0,4 M. Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana Sobat Pintak? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas! Nah, di sini ada beberapa data potensial reduksi standar masing-masing reaksi. Reaksi reduksinya. Yang ditanyakan adalah reaksi yang dapat berlangsung spontan di antara opsi A, B, C, D, E yang spontan yang mana? Spontan itu artinya apa sih? Spontan adalah di mana dia mempunyai E 0 sel dari reaksinya itu berjumlah atau bernilai positif. Cara nyarinya gimana sih? Yaitu dengan rumus E 0 sel sama dengan E 0 reduksi dikurangi E 0 oksidasi. Kita harus seleksi satu persatu. Oh iya, yang reduksi dan yang oksidasi yang mana sih? Sehingga kita bisa jumlahkan pada rumus ini. Kalau kita lihat di sini yang depan dia mengalami reduksi ya atau penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan yang belakang ini dia mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi misalkan untuk A jadi E 0 reduksi punya A G dikurangi dengan N E gitu ya untuk nilai yang A. Kita masukkan ke rumus juga. A G nilainya berapa? Minus 0,80 dikurangi N E N E nilainya 0,25 nilainya adalah minus 0,55 masih negatif jadi A bukan B sekarang C U dan N E C U berapa nih? Minus 0,34 dikurangi N E N E minus 0,25 0,25 sama dengan minus 0,09 masih negatif kita coba C S N dan C O S N adalah minus 0,14 dikurangi C O C O C O C O 0,0 minus 0,28 nilainya adalah positif 0,14 kata positif di C kita coba cek untuk D dan E D apa nih C U dan C U C U minus 0,34 dikurangi minus 0,28 jumlahnya adalah minus 0,06 negatif dan yang terakhir yang E yang E A G dan S N A G minus 0,80 dikurangi dengan S N S N minus 0,14 14 ya maka nilainya adalah minus 0,66 ternyata hanya ada satu yang positif dan itu adalah jawabannya C jadi jawaban dari soal ini adalah C S N 2 plus plus C O menjadi S N dan juga C O 2 plus selamat menikmati nah gimana sobat pintar sudah kalian kerjakan atau belum dan jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah yuk kita bahas nah ini adalah soal pada materi termokimia termokimia yang ditanyakan adalah temperatur yang dicapai oleh seng dan air jadi seng punya suhunya 20 dan air punya suhu 100 derajat celsius atau mendidih dengan data masa jenis masa masa seng kemudian kalor jenis pada masing-masingnya kita bisa mencari temperatur yang dicapai menggunakan asas black dimana kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima atau kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas jadi kita bisa menggunakan persamaan dari rumus kalor kalor rumusnya apa sih yaitu M dikali C dikali delta T karena persamaan berarti kita pakai keduanya maupun dari seng maupun dari airnya M C delta T kalau yang kiri ini kita misalkan seng kita masukkan data mininya seng kemudian yang kanan kita masukkan data punyinya air seng berapa untuk masanya adalah 65 65 38 dikali kalor jenisnya 0,4 kemudian dikali delta T adalah T yang kita cari dikurangi 20 sama dengan M air karena masa jenisnya adalah 1 gram per militer jadi untuk 100 militer kita jadikan gram ini 100 kita masukkan ke masa dikali kalor jenisnya 4,2 dikali 100 dikurangi T yang kita cari jadi kita bisa hitung ini sehingga kita dapatkan yaitu 26,152 T dikurangi 5,23,04 sama dengan 4 1200 eh 4 42,000 ya 42,000 dikurangi 420 T kita bisa pindahkan ruas kiri ruas kanan jadinya 420 ditambah 420 T ya 420 T ditambah 26,152 T sama dengan 42,000 ditambah 523,04 523,04 sehingga didapatkan 44 44 6,152 T sama dengan 42,523,04 kita bagi jadi T sama dengan 42,523,04 dibagi 4 46 agak banyak ya angkanya ternyata 1,152 sehingga akan didapatkan nilai T sama dengan 95,3 derajat celsius ketemu juga akhirnya kita cari di opsi A, B, C, D, E nilainya adalah yang sama adalah A jadi jawaban dari soal ini adalah A 95,3 derajat celsius selamat menikmati Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas Nah, ini adalah soal pada materi laju reaksi Dengan persamaan lajunya ini Kita dapat persamaan laju reaksi Kalau kita lihat disini order dari NO adalah 2 Order dari NO adalah 2 Kemudian order dari O 2 Sama dengan 1 Terus yang ditanyakan adalah jika volume diperkecil setengah Jadi V-nya kita perkecil menjadi setengah V nanti Untuk rumus dari persamaan laju reaksi Itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO Pangkat 2 dikali konsentrasi O2 Nah, konsentrasi ini bisa kita bedah menjadi Rumusnya adalah V sama dengan K Rumusnya konsentrasi adalah mol per volume Jadi ini adalah N dari NO atau mol dari NO dibagi dengan volume Dipangkatkan 2 dikali N dari O2 dibagi dengan volume Kalau kita ubah menjadi V-nya menjadi setengah V sama dengan V laju ya V sama dengan K dikali konsentrasi N Nah, mol dari NO dibagi dengan setengah V Pangkat 2 dikali mol dari O2 dibagi dengan setengah V Jadinya berapa Jadinya V atau laju reaksinya adalah 8 kali K konsentrasi NO Pangkat 2 dikali konsentrasi O2 Konsentrasi O2 ya Jadi kalau kalian hitung nanti nilai dari setengah ini kan naik kan Menjadi 1 per 4 1 per 4 kemudian 2 ini akan naik juga Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 Sehingga perhitungan dari penggantian volume menjadi setengah V Akan didapat 8 kali persamaan laju reaksinya Artinya laju reaksinya berlipat ganda menjadi 8 kalinya Jadinya adalah 8 kali Yang kita cari di opsi A, B, C, D, E mana yang mengatakan 8 kali Ternyata ada di opsi yang A Jadi jawaban dari soal ini adalah 8 kali Tonesi 1 3 kali seperti A, B, C, D, E, Karena yang tidak dikepan Jadinya maulis Terima kasih sudah menonton isa Nah, bagaimana sebut pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas Nah, ini adalah soal pada materi kesetimbangan kimia Yang ditanyakan adalah jumlah mol A atau mol mula-mula A Pertama kita tulis aja reaksinya Yaitu A ditambah dengan 2B setimbang menghasilkan C Nah, A-nya ini mula-mulanya kita belum diketahui atau yang akan kita cari Dicampurkan pada 4 mol B Kemudian menghasilkan 1 mol C Kita selesaikan metode MRS ini C yang bereaksi adalah 1 B karena koefisiennya 2 maka yang bereaksi adalah 2 Kemudian sisanya adalah 2 Kemudian X karena koefisiennya 1 yang bereaksi adalah 1 Sehingga yang bersisa adalah X-1 Kita cari nilai X-nya Pakai apa? Pakai ini nilai K-nya 0,25 Dan juga nanti kita masukkan volumenya 5 K itu sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien Dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien Produknya adalah apa? Itu konsentrasi C Dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B Langkat 2 Karena koefisiennya 2 K-nya adalah 0,25 Sama dengan konsentrasi C Rumusnya konsentrasi adalah mol bagi dengan volume Molnya kita dapat ini 1, 2 dan juga X-1 Bagi dengan volume Volumenya adalah 5 Sehingga konsentrasi C adalah 1 per 5 Kemudian dibagi dengan X-1 per 5 Dikali 2 per 5 Pangkat 2 Kita bisa coret nilai 5 Sehingga 0,25 sama dengan 1 Dibagi dengan X-1 Dikali kita pangkatnya berarti 4 per 25 4 per 25 Setelah itu kita bisa kalikan aja ini X dan juga 4 per 25 Sehingga 0,25 sama dengan 1 Dibagi 4 X-4 Dibagi 25 Kita pindah ruaskan Sehingga nilainya adalah 0,25 Kali 4 X-4 Sama dengan 25 Kita lanjutkan disini 25 Oke Sehingga nilai dari 4 X-4 0,25 nya kita pindahkan ke kanan Sehingga sama dengan 100 Kemudian kita pindahkan 4 nya Menjadi 4 kali X-1 Sama dengan 100 4 nya kita pindah X-1 sama dengan 100 Dibagi 4 Sama dengan 25 Kemudian X sama dengan 25 Ditambah 1 Sama dengan 26 Mol Berarti mol mula-mula dari A Jumlahnya adalah 26 mol Tinggal kita cari di opsi A, B, C, D, E Mana yang mengatakan 26 mol Itu ada di opsi yang A Jawaban dari soal ini adalah A 26 Nah kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 Yang ada di aplikasi Aku Pintar Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian Dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah Nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode-episode selanjutnya Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton